Hai everyone ketemu lagi dengan gue Irwan disini tentunya apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Oke temen-temen jadi di video kali ini gue baru bisa motovlog lagi ya jadi Alhamdulillahnya hari ini cuaca cerah lagi ya temen-temen jadi gue bisa bawa motor pespa gue untuk kerja juga gitu kan karena udah beberapa hari hujan terus gitu karena sekarang udah musim penghujan juga gitu temen-temen dan waktu minggu kemarin itu dari Sabtu sampai Minggu sampai Senin Selasa gitu kan curah hujan lumayan tinggi banget ya hampir berhenti bentar hujan lagi jadi kampung gue juga kebanjiran gitu temen-temen tempatnya di daerah Subang ya temen-temen yang biasanya enggak pernah banjir tapi sekarang tahun sekarang itu kampung gue juga kebanjiran yaitu Kampung Rawa Bancet ya daerah Cipundai Subang sekitar satu meteran walaupun enggak semuanya gitu kan karena posisi rumah juga kan udah deket sama kali di atas sungai atau sungai ya aliran sungai Hai jadi agak-agak lumayan juga sih biasanya enggak pernah banjir gitu kan jadi kemarin-kemarin itu Hai ternyata kebagian banjir juga gitu kan Oh iya temen-temen mungkin eh di video kali ini kita ngebahas tentang motor pespa dulu ya Hai jadi kemarin-kemarin itu eh BK sempet nganter tuh temen gue yang pespa pek merah yang sempet gue pakai ngeplog ya temen-temen jadi eh motor dia tuh kan udah service tuh service ganti bak perseneleng ya karena GG3 sama GG4 nya kadang suka ngaco gitu suka error ya ngajul ngajul nggak jelas gitu gitu kan nah jelang beberapa hari eh beberapa minggu enggak tahu dua minggu enggak tahu tiga mingguan ternyata bug perseneleng nya itu error lagi temen-temen padahal itu udah pakai bug perseneleng yang bagus ya Hai ternyata sekarang ganti lagi ke GG4 nya GG4 nya sering error katanya ya maklumilah ya namanya orang yang baru belajar pespa pasti bakalan kayak gitu gitu temen-temen dan gue bilang gini kalau misalkan kamu masih belajar mau ganti lagi bug perseneleng nya mau yang agak bagusan yang lebih bagus atau yang biasa aja yang biasa aja ya udah pakai yang biasa aja namanya kan masih belajar ya orang pertama kali belajar naik motor pespa kan ngoper giginya kadang ngaco ya gigi satu langsung gigi tiga gigi tiga Hai kadang gigi empatnya eh kurang lepas gitu kan jadi terburu-buru dan ngelepasin kuplingnya juga nggak beraturan gitu langsung lepasin kupling ya alhasil ya bug perseneleng kalian jadi korban lagi temen-temen biasanya kayak gitu jadi usahakan buat kalian yang baru belajar naik motor pespa kalau misalkan kalian mau ngoper gigi coba pakai perasaan gitu kan jadi misalkan ini gigi tiga nih tak gigi empat nah kayak gitu temen-temen terus oper lagi misalkan ya ke gigi tiga tinggal dioper aja pelan-pelan kayak tadi nah gigi tiga tuh jadi perpindahan giginya itu nggak terlalu terburu-buru slow santai gitu kan dinikmati gitu kan beda Hai kalau ngopernya kayak gitu udah kayak bahkan motor gitu kan oper lagi tuh gigi dua gitu temen-temen cara ngoper yang baik dan bener itu kayak gitu biar bug perseneleng kalian juga tetap awet gitu kan jangan jangan terlalu terburu-buru jangan terlalu nafsu gitu kan hore gue baru punya pespa nih mau belajar pespa jadi jangan sekaligus oper ngoper gigi kayak gitu ya gigi dua gigi tiga tuh ikuti ritmenya temen-temen oper lagi gigi dua kalau macet kayak gini jadi enak gitu santuy bawa motornya juga jadi spare part pespa kalian juga tetap awet temen-temen nah kalau macet tinggal dinetralin aja sih menurut gue mah jangan main tank cap coupling segala macem karena tank cap coupling itu kan lampau merah agak lumayan lama juga ya sekitar berapa detik gitu untuk menjaga gitu kan biar coupling kalian juga gak cepet abis karena sering ditengkep gitu kan pada saat lampu merah gitu temen-temen jadi usahakan kalau misalkan kalian pakai motor pespa kalian bener-bener dengan keadaan lembut gitu kan jangan main kasar temen-temen biar spare part kalian juga tetap awet tetap nyaman dipakainya jadi gak banyak perbaikan-perbaikan lagi temen-temen ini baru gue pakai lagi ya udah hampir 3 mingguan nih ya apa aku 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 menurut gue ga Terima kasih. tiga nya tarikannya mantep banget temen temen gila kan ini juga nafasnya pada panjang panjang banget temen temen GG4 GG3 keempat nya enak banget cuman mungkin naiknya agak sedikit lama juga harus main slip dikit gitu kan tapi gak apa-apa karena setiap motor itu beda karakter tergantung kitanya sendiri dan ini settingannya pas banget di gue dengan settingan boring yang sekarang dan karbonya juga udah disetting ulang juga udah alhamdulillah enak banget gitu kan asli sebenernya kalau misalkan gak musim hujan mungkin hampir tiap hari ya gue pake untuk kerja juga gitu kan biar bisa bikin konten terus gitu kan biar bisa upload intinya biar seru aja gitu kan kalau udah naik motor Vespa ngebacot kesana kemari ngalir ngidul gitu kan gila ini bener-bener enak banget motor cuman sayang gitu kan dari segi body jadi kurang bagus diliat gitu penampilannya kacau gigi tiga ngoper-ngoper gigi juga agak-agak entengan gitu kan beda sama yang kemarin-kemarin mungkin videonya segini aja dulu sampai ketemu lagi di video gue berikutnya bye-bye selamat menikmati